musik selamat menikmati video penampakan kuntilanak berdurasi 24 detik mendadak viral di media sosial warga seputaran lokasi video di Jalan Kertapati Palembang mengakui sudah sering melihat dan sudah terbiasa hidup berdampingan dia sering duduk disitu awalnya yang di pohon apa nih Pak? Ambon yang di belakang bapak ini? iya oh di pohon Ambon pohon Ambon ini pada jam baring mocor selain dari aku tidak bergadang oh sering ganggu Pak? tidak, cuma udah nyingok Pak oh sering terlihat? iya juga dalam mancing disini sering kan? itu jam berapa Pak biasa penampakan? jam 12 jam 1 satu malam jadi warga sini takut atau bagaimana Pak? tidak tidak biasa sudah terbiasa Pak? jadi tidak takut gitu Pak? yang penting dia tidak ganggu gitu kan? itu sering ganggu Pak? dia itu kadang-kadang Mbak dia itu tidak ada tidak melakukan penampakan itu? iya memang seputaran ini Pak? apa Pak? kuntilanak ya? ketawa kadangnya pindah lah itu kanan sini pindah sini situ belakang itu itu ada yang video yang beredar kuntilanak penampakan terbang itu? itu mantu aku oh yang lihat? lihat mantu aku itu apa itu yang terbang putih itu pucuk pucuk langsung sempat rekam Pak itu? iya mantu aku itu iya aku itu di dalam mantu aku itu sering ganggu Pak kuntilanak sini Pak? kadangnya karena tergantung kita itu kan kalau kita kurang-kurang menikahkan ganggu warga sini takut nggak Pak? eh? warga sini ketakutan nggak Pak? tidak biasa-biasa baik udah terbiasa gitu? mengusir sudah pernah dilakukan warga dengan menebang pohon yang menjadi tempat makhluk tersebut namun tak berhasil karena kebiasaannya yang sering berubah-ubah tempat meskipun tidak mengganggu namun warga mengaku tetap pos pada dan berhati-hati biasanya kalau malam-malam di sini tuh sepi ya hanya kendaraan besar-besar di sini декaraan di sini banyak misterinya teman-teman ie-e-e-e-e-e-e の Nah ini udah habis ini untuk lampunya Kita terlalu gelap ini Padahal udah malam loh setengah 11 masih banyak orang lewat sini Ini batu yang yang menghapi tebing kanan kiri ini Coba search Ini cahaya udah ada Tadi disana ada yang mati Eh astagfirullahaladzim la ilaha illallah Sepi ya Sampai sekarang sepi Gelap lagi Sampai ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Meski memang Pohon pisang termasuk tanaman yang berbuah tanpa mengenal musim Namun Beredar mitos dan misteri yang berkembang Dan masih sangat dipercayai sebagai sebagian masyarakat Salah satu misteri atau mitos pohon pisang adalah dipercaya bisa menjadi penghubung dunia goib Dan juga jika pohon pisang ditanam di depan rumah akan muncul energi negatif yang merugikan pemiliknya Bagi mereka yang mempercayai mitos ini tentu saja sangat takut untuk menanam pohon pisang di depan rumah Dari mitos yang beredar hal menakutkan bahwa pohon pisang merupakan tempat nongkrong hantu-hantu Sahabat Hantu memang masih memegang peran tertinggi Untuk ditakuti oleh banyak orang Pasalnya Saat penampakan hantu muncul Tak jarang orang-orang langsung lari terbirit-birit Konon Katanya Pohon pisang menjadi sarang hantu atau tempat tinggal para hantu Pohon pisang yang rimbun dan cenderung bergetah Digambarkan sebagai tempat tinggalnya kuntilanak dan juga pocong Hal ini dibuktikan dari beberapa kali warga yang mengaku menjumpai penampakan pocong atau kuntilanak Berdekatan dengan pohon pisang Apalagi pocong bentuknya yang hampir sama dengan debog atau batang pohon pisang itu Maka tak heran mengapa pohon pisang dipercaya sebagai rumahnya Sahabat Sampai jumpa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kebanyakan hantu pocong selalu menampakkan wujudnya di bawah pohon pisang Namun tidak semua pohon pisang yang menjadi tempat favorit pocong nongkrong ini Ada beberapa jenis pisang yang konon tidak boleh ditanam di dekat rumah Yaitu pisang ambon, pisang barlin, pisang kayu, dan pisang raja Katanya 4 jenis pohon pisang ini memiliki energi yang cukup kuat untuk membentuk lapisan astral Sehingga wujud pocong bisa mudah terbentuk Jika ditelisik lagi sahabat karedok 4 jenis pisang tersebut biasanya digunakan sebagai sesaji dalam berbagai macam ritual Dan juga kerap digunakan sebagai media untuk menghantarkan ilmu hitam seperti santet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton